Ini tuh bukan perjalanan umroh pertama kan? Pertama. Pertama. Boongan lu? Pertama. Buat Omais pertama, buat Ayu pertama. Boongan lu? Ya. Pertama. Pertama kali. Sebenernya kan dari dulu Kang, disuruh sama Alma Romama kan, ayo umroh dari. Oh iya, Mama. Terima kasih. Terima kasih. Dari dulu, cuman kalo dulu ya, dulu mah mikirnya kalo aku, aku ibadahnya aja belum, disana kan namanya aja tanah suci gitu kan. Kok kayaknya aku kalo ibadah yang sholat masih bolong-bolong, terus kesana tuh kayak malu gitu. Ntar dulu deh kalo dintar-dintar aja gitu. Nah tapi sekarang nih justru malu. Udah kesana kesini, masa kesitu enggak gitu. Itu ide siapa di antara berdua? Tiba-tiba? Enggak, itu disuruh ibu kan. Tiba-tiba. Tiba-tiba pas ibu ajak. Cuma kok ianya di negara-negara itu. Jadi kan tahun lalu yang sempet Amerika sama prediksi, Ayu ikut. Terus kita ada juga kerjaan ke Jepang. Terus ada ya beberapa negara lah waktu tahun lalu tuh. Terus ibu. Si A'ah, Kak ditukar dia. Itu ibu saya kan Hungaria. Jadi itu bahasa Hungaria. Si A'ah, Kak ditukar dia. Tapi kan pernah umroh. Kok orang ngerti? Berarti ada garis keturunan Hungaria. Nah dari situ ya udah deh sekalian menurut ibu dan kita juga sepakat. Pertama kali. Berdua. Bangga. Sama ibu. Bertujuh. Jadi dari ibu udah semua anak-anak sama menantu semua umroh. Tanpa anak-anak. Tanpa cucu loh sorry. Iya, 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 iya. Gimana perasaannya? Wah, sungguh perjalanan yang sangat emosional ya. Karena kan itu di awal, itu Januari ya. Januari di awal tahun 2023. Di mana 2022 itu kayak aku sendiri itu lagi up and down banget kan. Yang mama meninggal. Iya, iya, iya. Yang timpus, apa. Covid lah. Yang ah macam-macam banget deh. Gitu di dur. Terus kayak pas 2023 kesana. Ya udah ayo bismillah. Ngeliat Ka'bah. Kan gimana sih ngeliat Ka'bah tuh biasanya bisa aja ada. Kalau nggak di TV gitu kan. Di tembok. Baru aja di pelatarannya nih. Belum sampai depan. Wah, itu keluar, keluar. Tapi nggak mikir yang. Maksudnya belum sempet mikir dosa. Belum sempet. Ngeliatnya aja tuh udah. Wah, penuh haru gitu. Karena masih jauh. Masih jauh. Tapi udah nampak langsung gitu kayak. Masya Allah ini aku di sini gitu. Ya gimana. Ada kejadian apa nggak? Kan biasanya di sana tuh. Makin yang bilang kalau kita ke Tanah Suci tuh. Diliatin. Pasti diliatin. Atau apa yang kita pernah melakukan hal buruk di sini. Di sana suka. Suka kita kejadian. Ada nggak kejadian? Kejadian. Kalau buat gua pribadi sih. Gua malah bersyukur banget ya. Tuh. Apa. Buat gua perjalanan itu masih sangat berkesan ya. Iya. Ada penyesalan. Ngobrol sama Ustadznya waktu itu metawiv kita. Ustadz saya menyesal. Kenapa saya baru berangkat di usia ini. Oh. Nggak apa-apa Kang. Mungkin banyak orang yang mampu tapi belum terpanggil. Belum dipanggil sama Allah. Ini saatnya Kang Omes dipanggil sama Allah. Selamat menikmati panggilan Allah. Tapi saya jamin setelah sekali dipanggil ini. Pasti Kang Omes ketagihan. Katanya gitu. Ya. Pas kesana. Yang gua rasakan. Jujur. Adam mikirnya. Aduh. Gua kayak kemarin selama hidup gua gimana ya nanti diliatin. Katanya biasanya. Justru yang gua rasakan itu adalah kenikmatan. Yang ngobrol ke Ayu, ke Ustadz, ke keluarga. Yang diliatin itu justru. Ya Allah ternyata sudah banyak rezeki yang diberikan. Yang saya lupa selama ini. Untuk bersyukur. Jadi di umroh pertama itu. Biasakan kita cowok ya penasaran. Ya Allah saya pengen sholat di Hijir Ismail. Kejadian. Kejadian. Ya Allah saya pengen. Dimudahkan semuanya. Mencium Hajar Aswad. Saya cium Hajar Aswad. Ya Allah saya ingin bergelantungan. Di apa? Di pintu. Ya. Multazam. Saya ingin bergelantungan di pintu kabah. Alhamdulillah nyampe. Ya Allah saya ingin mencium Multazam. Alhamdulillah nyampe. Semoga cerita ini menjadi hikmah ya. Semoga menjadi hal yang menjadi positif gitu.